Penyaluran bantuan paket bahan pokok dari Kementerian Agama Republik Indonesia dilakukan forum kerukunan umat beragama atau FKUB Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan bantuan berlangsung secara simbolis oleh Ketua FKUB Kalimantan Selatan Mirhan kepada empat perwakilan marbot atau pengurus masjid di Masjid Atakwa Banjarmasin Kamis Pagi. Marbot masjid mengaku turut terdampak selama pandemi COVID-19. Penghasilan para marbot yang datang dari pembagian hasil sumbangan di masjid berkurang akibat sepinya jemaah yang menyumbang. Sepi, sepi jemaah. Kami masjid penghasilan datang dari jemaah. Nah, karena wabah COVID-19 ini jadi sepi ya jemaahnya. Jadi kami berkurang, utama-tama berkurang. Dari sumbangan hasil dari masjid kami itu untuk pembayaran-pembayaran air leding, air listrik, dan untuk gaji-gaji para marbot atau kaum itu dari jemaah itu. Yang dititipkan oleh Pusat Kerukunan Matberagama, Kementerian Agama, Republik Indonesia, dan kami diamanahi untuk itu sehingga pada hari ini kami memulai penyerahan itu. Dan ini berlanjut untuk diserahkan kepada masjid-masjid yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian di Kabupaten Baritukwala, kemudian Kabupaten Banjar, dan pada hari ini insya Allah akan Kota Banjarbaru satu, kemudian pada hari ini insya Allah akan kami serahkan semuanya. Total sebanyak 100 paket bantuan bahan pokok akan diseluruhkan ke sejumlah masjid di Banjarmasin, Baritukwala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Dalam paket berisi bahan pokok diantaranya beras, minyak goreng, serta mie instan. Bantuan diharapkan meringankan beban para marbot atau kaum masjid selama wabah berlangsung. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.